Panu, Shana, kalian ada di mana? Semua ujian yang Allah berikan untuk kamu Membuat kamu menjadi orang yang lebih kuat Mama, kami kita mau Kamu dengarkan mas Shana, Panu Aduh, ya Allah, mas Hei, kamu, hei, kamu eh Penculiknya pasti kerjasama sama orang yang ada di rumah ini Disini terlihat Alia sangat mencemaskan Panu dan Shana Karena Panu dan Shana sudah menghilang beberapa hari ini Dan mereka terlihat lemas karena kehilangan Panu dan Shana Namun di lain sisi Alia kedatangan mama kandungnya yang Mencoba menasehati Alia dengan lembut Sehingga Alia pun terbangun ketika mendengar suara Karena kandungnya itu Dan disitu pun Alia berpikir bahwasannya Dirinya harus kuat menghadapi cobaannya Dalam kehidupannya saat ini Sementara di tempat yang berbeda Kali ini Soraya mencari Di mana suara Panu dan Shana ketika Panu dan Shana meminta tolong kepada Soraya Namun disitu Namun disitu Soraya menemukan sesuatu yang hampir saja diinjak oleh dirinya Sehingga Soraya dan juga Mario saat ini terus mencari keberadaan Panu dan juga Shana Di lain sisi Soraya begitu khawatir ketika mendengar Panu dan juga Shana meminta tolong kepada dirinya Memanggil-manggil mama Namun disitu Mario melihat mobil yang berhenti di depan rumah tersebut Namun disitu Mario mencoba mengejar mobil itu Namun mobil itu terus berlaju hingga Mario tidak bisa lagi mengejarnya Sementara di lain sisi bunya Mario hanya bisa terdiam Karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menemukan kedua cucunya itu Namun Amara berfikiran buruk terhadap Alia Karena Amara menyangka jika Alia yang sudah menyembuhkan Panu dan juga Shana Nah makin penasarankan dengan keseruan alur ceritanya Jangan lewatkan untuk terus menonton sinetron Tertawan hati setiap hari hanya di SCTP Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian yang baru menemukan channel ini Tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum